Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun twitter Cerita ini berjudul Ada Apa Dengan Malam Jumat? Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke ceritanya Bukos selalu bilang apapun yang terjadi, kita tidak boleh keluar rumah, bahkan kamar pada malam Jumat Entah mengapa dan alasan apa yang membuat Bukos melarang kita semua untuk keluar pada malam Jumat? Yang pasti, kami semua selalu menuruti peraturan tersebut Daripada dimarahin juga sih Kalaupun kami harus keluar pada malam Jumat, karena ada hal penting yang harus kami hadiri Bukos bilang lebih baik, kita pergi dari siang atau sore saja Dan jika ada sesuatu yang membuat kami lembur dan mengharuskan kami untuk pulang pada saat malam Jumat Beliau akan mempersilahkan kami untuk menginap di rumahnya yang kebetulan berada di samping kos-kosan yang ia bangun Semua yang tinggal di kosan tersebut, selalu menuruti peraturan tersebut, apapun yang terjadi Walaupun begitu, entah mengapa setiap jam satu malam, di malam Jumat Ada saja suara yang berasal dari luar kamar Entah suara dari dapur, dari ruang TV Intinya, ada saja suara orang yang beraktifitas dari luar Sampai suatu hari, gue penasaran Dan akhirnya memutuskan untuk keluar pada malam itu Sekalian untuk mengecek siapa yang berada di luar kamar saat itu Lalu apa yang terjadi Jika penasaran, mari simak ceritanya Prolog Hai, nama gue Genta Dan hari ini, gue akan menceritakan tentang misteri malam Jumat Semoga bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua Sebelum masuk ke dalam cerita Gue akan menjelaskan sedikit info tentang kosan gue terlebih dahulu Di dalam kos gue, memang ada delapan kamar yang tersedia Walaupun begitu, hanya lima kamar yang terisi Kamar gue itu berada di samping dapur Jadi kamar gue itu paling pojok Nah, satu kamar itu disi oleh dua orang Yang artinya, sebenarnya orang yang berada di dalam kosan gue Ada sepuluh orang Cukup ramailah untuk sebuah kos-kosan yang sederhana Dan gue satu kamar dengan Rehan Salah satu teman kuliah gue juga Oke, gak usah basa-basi lagi Sekarang, kita langsung mulai saja ceritanya Awal Han, lo mau kemana? Tanya Genta Saat tiba-tiba saja Rehan mengemas barang-barang Dan memasukkan ke dalam tas Hah? Ia menoleh Gue tiba-tiba disuruh pulang dua hari sama nyokap Oh Genta melihat ke arah kalender Yang menunjukkan tanggal 24 Mei Hari Jumat Cepat ya Bri Bentar lagi malam Jumat nih Genta mengingatkan Iya-iya Gue pergi ya Ucap Rehan yang lalu pergi Menutup pintu Iya Genta menjawab singkat Dan itu adalah hari pertama Genta Tidur sendirian Di dalam kamar kos Saat itu Rehan pergi pada jam 5 sore Terus Berhubungan saat itu sedang malam Jumat Jadi seperti biasa Gue gak bakal keluar kamar Sampai besok pagi Pukul 6 sore Kita semua sudah mengunci kamar kita masing-masing Kalau gak boleh keluar Kalau haus gimana Biasanya sebelum mengunci kamar Kita akan menyiapkan makanan Dan minum terlebih dahulu Agar jika kita lapar mendadak Kita tidak harus keluar Waktu berjalan begitu cepat Tiba-tiba saja jam sudah menunjukkan pukul 1 malam Dan seperti biasa Gue terbangun Gue terbangun karena ada suara orang Yang sedang berjalan-jalan di dapur Hal ini memang sudah sering terjadi Entah siapa yang berada di luar Gue juga tidak tahu Tapi jika biasanya suara yang terdengar Hanya sekedar orang Yang beraktifitas di dapur Atau orang yang sedang menonton TV Tapi kali ini berbeda Setelah mendengar suara orang Yang sedang berjalan di dapur Tiba-tiba saja Gue mendengar Raihan Sedang berbicara Sambil tertawa-tawa Layaknya orang bertelpon Ya Tentu saja gue bingung Bukannya Raihan tadi sudah pergi Pikir gue malam itu Awalnya gue ragu Dan mengira bahwa ini semua Hanya bagian Dari halusinasi gue Tapi lama-kelamaan Suara Raihan itu tambah kencang Dan semakin membuat gue yakin Bahwa yang sedang berbicara di luar Adalah Raihan Karena penasaran Akhirnya gue mencoba menempelkan kuping gue Di dinding Untuk mengecek Bahwa orang yang sedang berbicara di luar Memang benar-benar Raihan Sebelum akhirnya gue ikut keluar Dan mengampiri Dan pas gue denger lagi Ternyata itu emang benar suara Raihan Akhirnya Gue coba tuh keluar Eh ternyata Pas nengok ke arah dapur Gue melihat punggung Raihan yang sedang berdiri Membelakangi gue Tapi pas gue lihat Ternyata dia bukan lagi teleponan Dia malah lagi yuci piring Karena gue yakin itu adalah Raihan Ya gue samperin lah Walaupun begitu Entah mengapa semakin gue mendekat Awanya sudah semakin aneh Sebenarnya gue udah ngerasa sih Ada sesuatu yang janggal Cuma gue mencoba berpikir positif Bahwa gue ngerasa aneh Dan merinding Gara-gara gue habis bangun tidur Weh bro Gue menepuk bunda Raihan Lu ngapain Dan dugaan gue benar Ternyata sosok yang sedang berada di depan gue Bukanlah Raihan Melainkan sosok yang matanya bolong Dan mulutnya robek Ya Tuhan Dalam perantara kudusmu Aku memohon berkat pertolongan Sembukanlah penyakit yang menyerang teman saya Raihan berdoa Assalamualaikum Zahwan membuka pintu Eh iya Malam Genta masih sakit Tanyanya Iya Udah tiga hari nih Ngebangun-bangun Jawab Raihan cemas Semenjak kejadian tersebut Genta tiba-tiba saja ditemukan dalam keadaan pingsan Di dapur Dan tak kunjung bangun Untuk tiga hari ke depan Dan karena itu Tidak ada satupun orang yang tahu Penyebab genta pingsan Serta apa yang terjadi Emang dia sakit apa sih? Gue gak tau Lo gak nanya Bu Ina Bu kos Nanya sih Cuma Bu Ina juga gak tau Katanya paling kecapean Jawabnya Lah kan lo satu kamar Gue bergingap Gue mana tau dia kenape Oh bilang dong Ucap Zahwan Yaudah Gue ke masjid dulu Lu jaga kos ya Lanjutnya yang lalu pergi ke masjid Bersama Ilang Dan lainnya Iya iya Hati-hati Raihan membalas Saat itu Zahwan dan yang lainnya Pergi ke masjid Untuk melaksanakan sholat isa Dan membiarkan Raihan tinggal Untuk menjaga genta Han Raihan Seseorang memanggil Eh Iya Iya kenapa? Raihan terbangun Siapa? Tanya Raihan yang lalu beranjak dari kasur Lah Genta mana? Gumamnya kebingungan Menengok ke kanan dan kiri Mencoba mencari genta Saat itu Zahwan menunjukkan pukul 2 malam Saat ia melihat sekeliling kamar Ia baru menyadari Bahwa genta tidak berada di dalam Rai Raihan Ternyata panggilan tersebut Berasal dari luar Ia pun langsung saja membuka pintu kamar Dan beranjak keluar Napa? 10 detik berlalu Namun tidak ada satupun orang yang menjawab Ah Apa sih? Gak usah main-main deh Raihan kembali masuk ke dalam Dengan perasaan kesal Han Seseorang memanggilnya lagi Kali ini suara tersebut Terdengar seperti suara genta Apa? Ia menoleh Ternyata Ternyata Terlihat Terlihat seseorang sedang menonton TV Dengan lampu yang tidak menyala Itu genta atau siapa? Pikirnya Genta Ia maju dengan belahan Dengan harapan Seseorang yang sedang duduk disana Adalah genta Sosok itu menoleh Dan ternyata Orang yang ia lihat Bukanlah genta Melainkan sosok yang genta lihat sebelumnya Sosok bermata bolong Han Oi Han Ya Tuhan Teriak Raihan tergejut Han Genta dah bangun Eh seriusan Lah Raihan terhenti Untuk beberapa detik Ia melihat ke haracam Yang ternyata Masih menunjukkan Pukul 9 malam Oh Cuma mimpi ternyata Pikirnya Ayo Genta mau cerita nih Lo mau dengerin gak? Eh Iya Iya mau Ia pun langsung beranjak dari tempat tidurnya Dan pergi ke kamar Zahwan Gen Lo udah bangun Ucap Raihan sesampainya ia di kamar Zahwan Dah sehat malah Jawabnya senang Oh Syukurlah deh Ia pun langsung duduk di samping kental Lalu menanyakan apa yang terjadi Lu emang waktu itu ngapain? Sampai pingsan begitu? Iya Makanya sekarang gue mau cerita Ucapnya Semoga aja sosoknya gak dateng Lanjutnya dengan nada yang lebih pelan Sosok Sosok apa? Nanti dengerin aja Setelah Genta menceritakan apa yang terjadi Tentu saja Pukul 9 langsung mengamuk Setelah mengetahui Bahwa hal tersebut terjadi Karena Genta melanggar peraturan Udah dibilang kan? Gak usah keluar pas malam Jumat Gak didengerin Padahal baru saja sembuh Langsung kena marah Iya Tapi Genta salah juga sih Dan semenjak itu Akhirnya semua pengunik kos Mengetahui alasan Bu Ina melarang kita Untuk keluar dari kamar Pada malam Jumat Karena memang sosok tersebut Hanya mengganggu Pada malam Jumat Tapi kata Genta Sosok tersebut Tidak hanya mengganggu Pada malam Jumat Malam biasa pun dia tetap ganggu Cuma gak separah malam Jumat Cuma gak tau juga Perhubungan gue gak pernah ngalamin Tapi tenang saja Walaupun sosok yang berkeliaran Pada malam Jumat Sudah ketahuan Cerita ini belum berakhir Sekarang Gue akan menceritakan halal mistis Yang terjadi di hari-hari berikutnya Jangan buka pintunya Setelah kejadian yang menimpa Genta minggu lalu Pada malam Jumat ini Ia mengunci pintunya Dengan sebuah meja Sungguh berlebihan Namun gue membiarkannya saja Dan untungnya Malam Jumat tersebut Berlalu dengan tenang Walaupun begitu Di sisi lain Kamar Vino dan Ian Ian Mana Sini kuncinya Pinta Vino secara tiba-tiba Hah Itu no di atas lemari Lo mau ngapain Kan ini udah jam 7 Tanya Ian curiga Kok lo belum ngambil makanan Atau minuman Atau minuman sih Gue lapar nih Lah kok gue Kan tadi gue udah bilang Pas sasar langsung ambil minum aja Bukannya ngambil lo malah main HP Gue gak denger Ia beralasan Ia beralasan Lagian kenapa Gak lo yang ngambil Gue kan udah makan Jadi gak kepikiran Buat makan lagi lah Ucap Ian Udahlah Mending besok aja Kan lo tau sendiri Kemarin si Genta Kenapa Gara-gara keluar Lanjutnya Mencoba Menghentikan Vino Untuk keluar Dari kamar Sebentar doang Gak apa-apa kali Jawabnya Gak lah Gak usah Minum air kerana aja Sono Ya kalian Mending lo tidur aja deh Ntar juga lo bakal lupa Kalau lo lapar Dan sono tidur Perintahnya Ah yaudah deh Vino pun kembali Beranjak ke tempat tidurnya Sambil mencoba Mengabaikan perut Keroncongannya Jam sudah menunjukkan Pukul 12 malam Dan Vino masih saja Belum berhasil tidur Karena perut Keroncongannya Yang terus berbunyi Aduh Vino mengerutu Gue rasa gue gak punya Pilihan lain Udahlah Gue keluar aja Pikirnya Perlahan-lahan Ia meraih kunci Yang diletakkan Di atas lemari Oke berhasil Gumamnya Ia pun langsung saja Membuka pintu Kunci kamar Dan pergi keluar Untuk mengambil Beberapa cemilan Vin Mendengar panggilan tersebut Vino pun langsung refleks Menjatuhkan semua cemilannya Terkejut oleh panggilan Dengan dedakan tersebut Ya Allahan Jangan ngagetin gue gitu dong Ia mengelah nafas lega Untung Rehan Gumamnya Lo lagi ngapain Tanyanya Ngambil cemilan doang sih Gue tiba-tiba lapar soalnya Rehan menempelkan kepalanya Ke pintu kamarnya Lalu menatapnya secara tajam Bukannya udah dibilang Sama bukos Gak boleh ada yang keluar Pas malam Jumat Ucapnya secara perlahan Iya gue tau Balasnya ragu Lagian ini cuma ngambil cemilan doang Han Lu sendiri ngapain Ia membalikan pertanyaan Namun Rehan tidak menjawab Dan justru memperkacam tatapannya Aduh Kenapa sih tuh anak Tanpa berpikir panjang Vino pun langsung mengambil semua cemilannya Agar ia tak berlama-lama di luar Sekali Dua kali Ia kerap menoleh kembali ke tempat Rehan berada Mencoba memastikan Bahwa Rehan masih berada di belakangnya Masih dengan posisi kepala yang tertempel Pada pintu Rehan masih mengamati gerak-gerik Vino Dengan aneh Han Lu ngapain sih Mending lu masuk aja deh Bukannya harusnya lu yang masuk Mendengar itu Vino pun ternganga Atas sifatnya Yang tidak biasa Lu kenapa sih Tanyanya kebingungan Ih kenta Lu berisik banget sih Hah Vino menoleh ke arah kamar kenta Dan Rehan Loh Tadi tuh gue gak salah denger Kok suara Rehan ada di dalem Ucapnya ketakutan Rehan Rehan Reh Sosok itu tertawa Sampai-sampai membuat mulutnya robek Astagfirullahaladzim Ia beristibat Vino yang tidak terbiasa melihat kejadian tersebut Tentu saja langsung berkemetar ketakutan Perlahan-lahan Mata Rehan mulai mengeluarkan darah Sudah Bukos ingatkan Sosok itu berkata Jangan keluar Ia membanting gelas-gelas yang berada di dapur Apa yang Vino bisa lakukan saat itu Hanyalah bertahan Sambil berdoa Bahwa ia akan selamat Sampai amarahnya reda Kamar Genta dan Rehan pada saat itu Ih Genta Lo berisik banget sih Sebal Rehan yang tak kunjung tidur Akibat suara berisik Yang berasal dari luar Hah? Apa sih? Jawabnya ikut Sebal Itu suara dari luar Bukan gue Suara apaan sih tuh? Berisik banget Prang-pring-prang-pring Ada yang berantem atau gimana sih? Kan udah gue bilang Emang biasa malam-malam gitu Balas Genta Santai Lo gak bilang berisik ini? Ya iya Mungkin gara-gara lagi malam jumat kali Udahlah Tidur aja Gimana coba tidur Pas ada orang yang lempar-lemar kaca malam-malam begini Siapa tuh yang telpon? Tanya Genta Yang lalu mengintip HP Rehan Si Zawan Balas Rehan yang lalu langsung menjawab panggilan tersebut Halo Lo berisik banget sih Ucap Zawan dari dalam telepon Kok gue? Orangnya itu dari luar Jawab Rehan tak terima disalahin Emang di luar siapa? Kok berisik banget? Gak tau Kata si Genta Emang biasanya begini? Siapa sih? Coba lu cek deh Yee Yakali Lu aja sana Gak apa-apa kan? Lu sama Genta? Enggak Rehan menolak secara mentah-mentah Lah kan Genta udah berpengalaman Gak apa-apa udah sana Lu aja sono sendiri Yaudah lah Tapi lu jangan matiin ya Hah? Seriusan? Yaudah loh Sono-sono Apaan sih apaan? Gedein suaranya dong Gue kan juga mau tau Ucap Genta berikut campur Katanya si Zawan Mau keluar buat ngecek Rehan menjelaskan Hah? Ngapain? Janganlah Nah Dia udah buka pintu Suruh masuk ke dalam lagian Dah terlanjur keluar dianya Yaudah lah Zak Ucap Rehan terpotong Dikejutkan oleh kedoran pintu Dari luar Yaudah Astagfirullah Genta Dari luar pintu Teror kedua Dan apa yang dikatakan Zawan tadi malam benar Saat datang subuh berkumandang Rehan dan Gue Memutuskan untuk keluar Dari kamar Untuk mengecek keadaan Di luar kamar Saat itu di dapur Sudah terlihat Puing-puing gelas kaca Yang sudah pecah berserakan Di lantai Dan di depan gudang Terlihat tubuh Vino Yang terkeletak pingsan Akhirnya Pagi itu Gue dan Rehan Memutuskan untuk pergi Ke rumah Bu Ina Untuk menyampaikan Keadaan kos Assalamualaikum Bu Ina Gue mengucap salam Lu yakin Bu Ina udah bangun Rehan bertanya Yang gak tau Ganggu gak Waalaikumsalam Bu Ina menjawab Dari arah belakang Ada apa ini pagi-pagi Ke rumah Lanjutnya bertanya Bu Itu di dalam Ada Vino pingsan Bu Ina memotong Iya Bu Lah kok tau Emang Ibu habis dari mana Tanya gue kebingungan Tadi habis jalan-jalan aja Jawabnya Kalian balik saja ke kos Nanti urusnya saat pagi hari saja Oh Oh yaudah Bu Saya sama Rehan balik lagi ya Pamit gue Setelah itu Gue dan Rehan pun langsung kembali ke dalam kos Rehan lanjut tidur Sedangkan gue Langsung saja melaksanakan sholat subuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Ina membuka pintu Maaf kentak Tadi ibu lagi sholat subuh Loh Gak ada orang Astagfirullah Ini Vino pingsan kayak gini Kenapa gak ada yang ngasih tahu Omel Bu Ina Ya maaf Bu Saya kan baru bangun Ucap Ilan Ini ada apaan sih pagi-pagi Tanya Genta yang baru saja keluar Dari kamar Ini kenapa ada Vino pingsan Terus kenapa ini gelas pada pecah Kalian ngapain aja tadi malam Lah Genta menggaruk-garuk kepalanya Kan tadi pagi saya udah bilang ke ibu Pagi tadi kapan Kamu aja baru bangun kan Tadi pagi Bu Subuh tadi Aduh Ngayalah aja kamu Jelas-jelas tadi Saya masuk Masih pada tidur Hah Genta kembali mencoba mengingat-ingat Apa yang ia lakukan Saat subuh tadi Perasaan tadi gue udah bilang Kumamnya kebingungan Ini kenapa Vino bisa begini Emang gak ada yang tahu Ian Kamu kan satu kamar Saya gak tahu Bu Tadi emang pas pagi-pagi bangun Saya juga kaget Vino udah gak ada Taunya pas keluar Udah pingsan Jawab Ian pasrah Yaudah Ini angkut dulu sih Vino Saya mau beresin gelas pecah dulu Jawan Kamu bantuin saya Oke Bu Saat itu gue kembali ke kamar Dengan perasaan bingung Soalnya gue inget banget Waktu itu Bu Ina udah gue kasih tau Bahkan ada rehan sebagai saksi mata Iya Kalau bukan Bu Ina Yang gue liat subuh tadi Tapi siapa Hari-hari berikutnya Ia seperti biasa Sosok tersebut terus mengganggu Tapi gak separah minggu-minggu sebelumnya Dan dua minggu kemudian Ada satu kejadian Yang menurut gue adalah puncak dari keseraman cerita ini Dan hari dimana semua misteri terkuat Dan terpecahkan Tepatnya sebelum gue memutuskan Untuk pindah kos Perpisahan Loh Jadi pergi Rehan bertanya Iya Emang pindah kemana? Ia kembali bertanya Gak jauh dari sini sih Cuma gue disuruh pindah aja Oh Rehan mengaguk pelan Cepat tahan Udah setengah enam tuh Iya iya Ini langsung pergi Permintaan maaf Genta Iyan membuka pintu Hah? Ngapain lu? Genta bertanya Lu mau pergi? Iya Sekarang Iya iyan Mending gak bisa tenmah riba aja deh Apa sih? Kan udah dibilang Pas maljum udah gak boleh keluar lagi Kata Bu Ina Ternyata pas mahrib Masih boleh Yang gak boleh tuh Habis sisa Iyan menjelaskan Rehan mengernyitkan Dai Emang Bu Ina bilang begitu? Iya bertanya Iya Lagian kan juga gak bagus keluar pas mahrib Mending lu sholat mahrib dulu Baru nanti gue anterin sampai depan Tawar Iyan Iya juga sih Genta menganggup pelan Yaudah deh Habis mahrib aja Tapi beneran ya Anterin Iya Setelah itu Ia pun langsung kembali ke kamarnya Sementara Genta menunggu Dan mahrib berkumandan Setelah sholat mahrib Ternyata sama saja Ternyata sama saja Tidak diangkat Kali ini yang ngetok bukan Iyan Dan gue digailin Eh taunya Iyan udah ada di depan pintu depan Nungguin gue Iya Akhirnya gue samperin Kamar Rehan Halo Nampahan Tadi nelpon Iyan akhirnya mengangkat telpon Enggak Tadi itu si Genta Lu udah sampe mana nganterin Genta Rehan lanjut bertanya Nganterin apaan Nganterin Genta Genta aja gak sama gue Kan gue lagi di luar Jadi biasanya Kalau gue mau ke kampus Keluar atau apapun itu Pasti bakal belok kanan Perhubungan akses jalan keluar komplek itu Ada di sebelah kanan Tapi saat itu Iyan malah ngajak gue ke kiri Sebenarnya waktu itu Gue sempet bertanya kepada Iyan Kita ngapain lewat sini? Tapi si Iyan Tapi si Iyan tuh cuma diem aja Dan tetep jalan terus Gak muter balik Sebenarnya saat itu Gue tuh udah ngerasa ada yang aneh Cuma gak tau kenapa Gue gak ngerasa takut Jadi gue berpositif thinking Bahwa dia mau nyamperin tetangga dulu Tapi lama-kelamaan Dia jalan terus Sampai hampir ngampe kuburan Iya gue bingung kan Akhirnya gue tepuk tuh bundaknya Gue bilang Iyan Kita ngapain kesini? Terus tiba-tiba aja Si Iyan ketawa melengking Disitu gue udah ngerasa Ini pasti bukan Iyan Dan pas nengok Ya Allah Ternyata dugaan gue benar Yang lagi ngajak gue jalan itu Emang bukan Iyan Ternyata pas nengok Itu adalah sosok hantu bermata bolong Yang sedang menyamar Menjadi Iyan Gara-gara gue takut Ya gue langsung lari secepat yang gue bisa Sambil teriak-teriak minta tolong Lelah berlari Gue mencoba melambatkan larian gue Dan mencoba nengok ke belakang Untuk mengecek Hantu nyatu Masih ikutin Atau enggak? Eh ternyata gak ada Alhamdulillah Gue mengelah nafas lega Eh Tapi pas gue balik nengok ke depan lagi Hantunya ternyata Udah pas di depan muka gue Tidak kuat Akhirnya gue pun pingsan Hantu bermata bolong Dan setelah semua kejadian tersebut Bu Ina tuh baru cerita Bahwa Sosok hantu bermata bolong tersebut Dulunya adalah korban pembunuhan Dan sosok tersebut Dulunya memang tidak baik Karena itulah Bu Ina sempat menggan untuk menceritakan Tentang sosok tersebut Katanya sih sosok bermata bolong itu Emang bukan dari kompleks itu Cuma sosok tersebut tuh Ternyata pernah dibawa Sama salah satu penghuni kos Yang ternyata Sengaja meninggalkan dia disana Dan salah satu alasan mengapa Bu Ina Tidak memberitahu kita Tentang sosok tersebut Sebelumnya Adalah karena Bu Ina takut Kita jadi ketakutan Dan kos yang beliau bangun Menjadi bangrut Untungnya sih enggak Tapi gue gak tau sih Kenapa sosok tersebut Mengganggu kita Sampai segitunya Tapi kalau kata Rehan Sekarang sosok tersebut Sudah tidak terlalu mengganggu Karena dia pindah tempat Oke Dan itu saja cerita dari gue Semoga bisa dijadikan pelajaran Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel ini